Pemirsa menjelang bulan suci Ramadan, petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Bandung melakukan razia di sejumlah sualayan dan toko di kota Bandung, Jawa Barat. Dalam razia tersebut, petugas menemukan sejumlah makanan yang sudah kadaluarsa dan rusak. Razia dilakukan mulai dari sualayan khusus menjual produk makanan dari Korea dan Tiongkok di kawasan Jalan Sukajadi, kota Bandung, Jawa Barat. Di tempat ini, petugas menemukan sejumlah produk makanan kaleng dan makanan ringan, snek yang sudah kadaluarsa, rusak, serta tanpa label bahasa Indonesia. Petugas juga menemukan produk olahan makanan kaleng yang terbuat dari daging babi, tidak dipisahkan dengan produk olahan makanan yang terbuat dari daging sapi serta label pembeda. Petugas mengimbau kepada pemilik sualayan untuk segera menarik produk olahan makanan yang sudah kadaluarsa. Pemilik sualayan juga diminta segera memberikan label pembeda serta memisahkan olahan yang terbuat dari daging babi.